Intro Nama saya Muhammad Emir Anza, saya founder dari Barberbox Kita start 5 tahun yang lalu, kurang lebih 2012 Jadi pada saat itu saya dibanggu kuliah semester 3 Terus saya berpikir saya harus mempunyai bisnis Harus mempunyai sesuatu yang bisa saya jalankan setelah saya lulus Dan pada saat itu peluang bisnis ada banyak Tapi yang saya lihat barbershop modern ini masih belum ada Jadi dulu fokus saya, saya melihat satu industri rambut itu nungguh terus Satu resourcenya nggak pernah habis Dan yang kedua adalah semua orang pasti potong rambut Dulu itu kalau misalnya barbershop itu kan Masih sesana itu panas pinggiran, murah gitu loh Dan saya melihat harus ada satu tempat dimana kalau misalnya cowok itu punya identity ketika dia masuk ke dalam Pengen grooming gitu loh Jujur bisnis ini dilakuin dengan riset yang sangat-sangat tidak matang Kita benar-benar learning by doing sama saya Sangat putih itu benar-benar learning by doing Kalau misalnya mau dilihat track recordnya Barber box dari awal banget Itu benar-benar nggak siap untuk membuka barbers Jadi riset itu dilakuin 3 bulan Jadi ketika kita buka itu masalah semua numpuk Dari yang nggak punya barber men Yang ngebedain kita fokus di namanya kualitas Jadi dana terbesar yang kita lakukan itu kita alihin ke development human resource Nah disitu kita disini ada training center Dimana kita selalu develop service-service baru Jadi kita nggak terpatok hanya dengan service-service yang ada di barbershop yang sebelumnya itu Biasanya potong rambut, shaving, cream butt gitu loh Jadi disini terus developing Dan kita terus ngelakuin training Karena kita percaya, believe bahwa at the end of the day Yang paling penting adalah kepuasan pelanggan gitu loh Kita juga diversifikasi ke satu service baru yang namanya suits by barber box Itu lebih ke arah service yang lebih hygiene lah Jadi di suits by barber box itu memang harganya agak slightly lebih mahal Tapi servisnya sendiri kita untuk satu orang kita pakai tujuan duk langsung Tujuan duk Jadi benar-benar hygiene banget Ada facialnya juga di awalnya 5 menit Dan ada ear-singering namanya Jadi benar-benar bersih gitu loh Jadi marketing yang kita lakukan adalah Sebetulnya develop human resource Service customer sebaik-baiknya Customer puas Customer ngomong ke customer lain Mereka jadi customer lagi Customer ngomong ke customer lain Jadi customer loyal lagi Tapi di luar itu social media kita tetap melakukan Tapi for impact, real impact Saya lebih percaya sama word of mouth Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!